Anda masih menyaksikan seputar Ainews malam pemirsa dua lumba-lumba peliharaan de-evakuasi dari sebuah hotel di Buleleng Bali setelah matinya satu lumba-lumba pada Sabtu pekan lalu. Persamaan dengan itu, BKSDA dan juga mengevakuasi buaya hingga monyet. Dua lumba-lumba peliharaan yang ada di Hotel Melka Desa Kalibuk-Buk, Kecamatan Buleleng Bali de-evakuasi tim BKSDA Bali dan pecinta satwa. Setelah satu lumba-lumba ditemukan mati pekan lalu. Dua lumba-lumba bisa dievakuasi karena dalam kondisi sehat. Sementara dua lumba-lumba lainnya masih harus menunggu hasil observasi. Seluruh hewan peliharaan Hotel Melka dievakuasi akibat lahan pemeliharaan yang masih sengketa serta rencana pemindahan ke habitat baru. Alasan pemindahan karena akan direlokasi ke tempat yang baru di Canggu. Jadi Melka sedang membangun tempat yang baru di Canggu. Karena tempat yang lama masih ada sengketa dengan pihak ketiga. Sejumlah hewan lainnya yang dievakuasi diantaranya buaya, monyet, hingga burung kakak tua. Lumba-lumba akan dipindahkan ke pantai Mertasari dan Pasar. Sementara hewan lainnya akan dievakuasi ke Bali Zoo atau tempat pemeliharaan lain yang dinilai layak. Dari Buleleng Bali, Pandemis Maya, AI News, melaporkan.